Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kembali lagi di channel Irfan Aceh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang Taman Bambu Runcing Kota Langsa Aceh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ya, agar dapat memberikan sejuta manfaat kepada semuanya dan info terbaru dari kita. Terima kasih. Taman Bambu Runcing Taman Bambu Runcing ini merupakan ruang terbuka hijau yang kini seolah menjadi ikon kota langsa. Di dalamnya terdapat sebuah tugu bambu runcing, yang dulu merupakan senjata andalan masyarakat Indonesia untuk mengusir Belanda. Kini, taman ini menjadi objek wisata favorit bagi muda-mudi untuk bersantai sore, dan menikmati keindahan kota langsa. Secara geografis, Taman Bambu Runcing terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh. Lokasinya yang sangat strategis, dan bersebalahan dengan lapangan merdeka langsa membuat wisatawan sangat mudah untuk menemukan objek wisata ini. Berada di jantung kota langsa, terdapat berbagai transportasi umum yang bisa dipilih. Taman Bambu Runcing ini dibangun oleh pemerintah pada 17 Agustus 1948 untuk mengenang perjuangan rakyat Aceh dalam melawanan kolonialisme Belanda. Di dalam taman ini juga ditanami berbagai macam pohon, yang berfungsi sebagai paru-paru kota langsa. Di dalam taman, wisatawan juga bisa menemukan plakat, serta relief di dinding yang menceritakan perjuangan rakyat dalam meraih kemerdekaan. Taman Bambu Runcing ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di taman sudah tersedia toilet umum, tempat sampah, dan juga musola untuk beribadah umat muslim. Selain itu, di taman ini juga tersedia banyak sekali tempat duduk dan gazeba yang bisa digunakan pengunjung untuk bersantai menikmati keindahan taman. Untuk memasuki ke Taman Bambu Runcing Anda cukup membayar parkir kendaraan Anda ya. Kini Taman Bambu Runcing ini mengalami pembangunan yang sangat pesat dengan memiliki air pancuran dengan tanaman bunga yang tertata rapi dan indah.